Ini bang, mati bagian sini nih bang. Udah longsor banjir lagi. Rancang-rancang. Tempat pembuangan akhir atau TPA Cipayung, Depok sempat banjir dan gunungan sampah longsor. Ketinggian air mencapai 30 cm. Dalam video yang dilihat detikkom, Kamis, 20 Oktober 2022, nampak sampah tergenang di permukaan banjir. Sementara itu, banjir juga terjadi di jalan sekitar area TPA Cipayung. Sampah-sampah terbawa ke jalan yang tergenang karena tersapu banjir kepala UPT TPA Cipayung, mengatakan banjir di TPA Cipayung terjadi pada Rabu 19 Oktober sore. Betul, kemarin, gak lama, jam 14 WB, pertama karena intensitasnya tinggi, ditambah sudah overload. Papar kepala TPA saat dihubungi, Kamis, 20 Oktober 2022. Kepala TPA Cipayung menyebut banjir terjadi hanya beberapa saat. Kondisi TPA Cipayung kemudian sudah bisa menampung sampah seperti biasa. Awalnya pertama intensitas hujannya tinggi, ternyata bukan TPA aja di Arif Rahman Hakim pun banjir, ditambah sudah overload. Tapi sekarang yang longsor bukan di titik yang dulu, sudah aman, kata Ardan kepala TPA Cipayung. Keadaan itu diperparah dengan saluran air yang tersumbat. Petugas kemudian mengurai sampah dari sore hingga malam hari untuk menaikan ke atas kembali. Terima kasih telah menonton!